. Seorang pekerja migran Indonesia, PMI, asal Kabupaten Garut, Jawa Barat diketahui hilang kontak saat bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Ia adalah Eli Yuliani, usia 39 tahun, warga kampung Cikondang, Desa Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat. Penjang Teddy mengatakan, saat ini kondisi Eli di Riyadh sedang ditelusuri, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, untuk melakukan advokasi agar Ela. Segera pulang ke kampung halamannya, ia menuturkan saat ini pihak keluarga berharap Ela segera dipulangkan ke tanah air, mengingat kondisi Ela saat ini diduga dalam tekanan sang majikannya di Riyadh. Seperti dapat penyiksaan dan upah yang tidak dibayarkan, bahkan menurutnya, komunikasi terakhir pihak keluarga dengan majikan Ela, diketahui sang majikannya itu meminta uang sebesar 80 juta rupiah. Pihak keluarga shock saat dimintai uang tebusan sebesar itu. Permintaan puluhan juta itu diketahui untuk memulangkan Ela ke kampung halamannya, penjang mengimbau semua pihak, termasuk kepada desa untuk lebih selektif dalam mengizinkan warganya yang hendak berangkat ke luar negeri. Ia menyebut, perlu kehati-hatian setiap kepala desa dalam memberikan surat izin atau rekomendasi pemberangkatan dari hasil penelusurannya. Ela diketahui berangkat ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi atau ilegal. Menurutnya, visa yang digunakan Ela saat berangkat ke Arab Saudi merupakan visa ziarah, bukan visa kerja. Baik, Pemirsa Tribuners, ini kami bersama Pak Dewan Njang sedang menelusuri dokumen-dokumen Ibu Ela yang saat ini dikabarkan terlantar begitu di Ria Diapaya. Ini kita sedang mencari dokumen-dokumen untuk nanti bisa menelusuri keberadaan beriong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share ya! Terima kasih.